Intro Lalu caranan kembang metropolitan Selalu ramai dalam kesepian Anak caranan korban kemudafikan Selalu kesepian di kerabaya Tidak ada tempat untuk mengadu Tempat mencurahkan isi kabung Cinta kasih dan ayah dan ibu Menjala peri yang pasu Tidak ada tempat untuk mengadu Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Aduh saya mau lagi Gimana dong ya? Nanti ada lagi Saya baru mau mulai kan? Mulai apa nih? Memulai nyanyi? Baru liriknya pertama Baru keluar kata-katanya gitu Tapi kalo misalnya tadi ya Kita udah banyak sekali menampilkan teman-teman ataupun ya itu tadi karya-karya teman-teman dari Straight Violinist. Tapi dibalik itu semua, kita punya cerita lain. From Street with Love adalah sebuah program yang digagas Uchi Sumarmo yang mengajak musis jalanan untuk berbagi kebahagiaan pada mereka yang membutuhkan. Ya dan sudah selama dua bulan ini mereka aktif mengunjungi pasien anak penderita kanker yang ada di sejumlah rumah sakit. Beginilah suasana di ruang rawat inap pasien anak penderita kanker di rumah sakit Darmais, Jakarta Februari lalu. Lewat lagu Jangan Menyerah, komunitas musisi jalanan bernama SV Project ini menghibur anak-anak yang tergolek lemah di Ranjal. Maret ini, giliran anak-anak di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang dihibur. Salah satunya, ARA. Bocah berusia 10 tahun ini terkenal leukemia dan harus mengikuti rangkaian kemoterapi. Cita-citanya, ingin menjadi tentara dan halapan terbesarnya adalah... Pengen sembuh. Tentara. Alunan musik memudahkan puluhan anak-anak ini berbagi harapan bersama. Dengan program bertitel From Street With Love, Uci Sumarmo mengumpulkan bakat para musisi jalanan. Pulih dan saya namakan From Street With Love itu karena ya mereka dari street dengan cinta mereka, mereka juga bisa berbagi dari yang tadinya mungkin gak kepikiran dengan kemampuan otodidaknya yang hebat itu. Mereka ternyata bisa menghibur orang-orang yang tidak di jalanan gitu kan, yang mengharapkan, mengapresiasi permainan mereka dan mereka mendapatkan panggung yang lebih baik gitu di situ. Konsep dasar dari program ini adalah sama-sama berbagi suka, terutama cinta. Para musisi berbakat ini membagi cinta bermusiknya kepada anak-anak. Senang gitu ngelakuin hal-hal kayak gini itu senang gitu. Jadi kita nih belum bisa ngebantu masalah finansial, materi segala macem, tapi kita pengen gitu. Caranya mungkin kalau misalnya kita tiba-tiba ujuk-ujuk ngasih to gitu, nih buat mereka gitu kan mungkin mereka juga belum tentu terhibur. Makanya kita coba inisiatif, yaudah kita ikut ya. Tapi caranya pakai menghibur mereka gitu. Atau mereka nyanyi, joget, apalah seneng-seneng aja. Ya penting seneng hubur gitu. Berbagi suka dalam beberapa jam berarti menciptakan senyum. Ketika masih ada senyum yang merekah, harapan itu selalu ada. Silvano Hajit, Jakarta. Wow, jadi itu satu langkah yang indah sih ya menurut saya. Mulia sekali sih menurut saya ya. Memberikan kebahagiaan, berbagi-kebahagiaan itu sungguh luar biasa. Betul, dan sudah ada bersama kami, teman-teman komunitas musikus jalanan yang tadi sudah Anda lihat bersama ya. Ada street violinist dan juga penggagas aksi from street with love, Uci Sumarmo di sebelah kita semua. Ya, selamat pagi Mbak Uci. Pagi, ya dan juga kita sapa dulu dong teman-teman yang ada di sana. Ada Mas Aji, selamat pagi Mas Aji. Mana Mas Aji? Di tengah. Di tengah Mas Hari, Mas Hari Mas Piping, Mas Edo, dan Mas Wisnu. Ya selamat pagi semua. Good morning semua ya Mas ya. Thank you loh. Thank you sudah datang di good morning itu ya. You're welcome. Iya, pagi-pagi dengerin lagu yang enak, tapi bukan cuma lagu-lagunya saja yang memang indah untuk didengarkan ya Mbak ya. Tapi misinya ini loh yang kita pengen tahu, sebenarnya awal mulanya gimana sih? Misinya pertamanya itu adalah, saya tertarik ketika mereka main di jalanan, main musik di tengah kemacetan, bayangin ya kita lagi bete banget, macet-macet, lalu mendengarkan suara biola dari kejauhan, karena mereka main pakai sound. Jadi mereka ngamen tapi ngamennya pakai sound. Niat gitu ya? Iya. Performnya tuh niat gitu ya? Ya justru itu, dan ternyata gak cuma satu orang, banyak orang, dan mereka ganti-ganti ansesit, selalu ketemu mereka di kolong jembatan, ya muka high scope tuh, dari citos, ada di antasan. Tidak ada cilandak di situ ya? Ada titik-titik di situ. Tapi sebenarnya mereka tersebar di beberapa titik kemacetan di Jakarta. Oke. Ya akhirnya diajak untuk gabung di street with love ini. Akhirnya diajak dari satu orang, dua orang, tiga orang, lalu mereka semua pemain biola, dan mereka juga semua potensial, karena mereka belajar otodidak ya, dan udah lama. Terus kita bikin grup yuk, gitu. Akhirnya kita bikinin grup. Terus pada perjalanannya, ya kayaknya kita perlu gitar, gitar juga pemain jalanan, terus kahon, terus juga ada bas, gitu. Ya kita berusaha untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan orang-orang yang akhirnya pengen mereka main di acara mereka. Misalnya di reuni. Jadi sebenarnya misinya adalah memberikan mereka kesempatan bermain tidak selalu di jalanan. Oke. Jadi mereka main di jalanan, tapi lebih banyak sekarang mereka akan keliling-keliling di event-event. Salah satunya yang itu tadi menghibur anak-anak pasien penderita kanker. Nah itu programnya adalah from street with love. Jadi saya mengajak mereka yang talented di bidang musik, yang gak punya kesempatan untuk main di tempat-tempat yang gimana, gitu ya. kenapa mereka gak main di tempat orang-orang yang gak, apa ya, maksudnya kan ada orang yang gak punya kesempatan untuk menikmati secara live musik biola. Ya. Oke. Nah jadi saya mendekatkan mereka ke, misalnya ada sekolah yang jauh banget di Tasik Malaya, pesantren, pesantren Dua Ava. Dan itu jauh banget ya. Terus kita bawa ke sana, biasanya pada saat Ramadhan, pada saat buka bersama. Mereka mainin di situ, terus juga di sekolah-sekolah yang misalnya di kebutuhan khusus, di sekolah-sekolah yang memang mungkin itu baru pertama kalinya ketemu dengan kita. Intinya berbagi kebahagiaan dan juga kebersamaan gitu ya Mbak ya. Sharing. Sharing, nah kalau boleh saya nanya ke Mas yang main kahun Mas, Mas Wisnu ya? Hari. Oh Mas Hari, oke Mas Hari. Mas Hari, pertama kali bergabung dan perform bagi orang-orang yang seperti tadi Mbak Uci bilang, anak-anak berkebutuhan khusus, panti asuhan dan sebagainya. Punya pengalaman spesial gak Mas di saat seperti itu? Di Street Fighters ya? Di Street Fighters. Pengalaman spesial sih ya baru sih jujur, ya aku juga baru main di tempat, anak kanker atau segala macem, dan memberikan hal yang beda aja. Setidaknya gini, kita gak bisa ngasih sesuatu yang lebih, terutama masalah materi ya. Tapi dari sini, kita bisa ngasih sesuatu yang kita punya dengan berusik dan mereka pun senang, itu bahagia banget kitanya. Kayaknya banyak nih cerita-cerita yang sebetulnya menarik, yang bisa kita kulik satu persatu gitu ya. Apalagi dari Mbak Uci juga di sini, utamanya pengalaman-pengalaman yang tidak pernah akan terlupakan. Tapi tetap bersama kami ya, kami jeda dulu sebentar. Tetaplah bersama kami di Good Morning. 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 Ya, gak berhenti-berhenti ya. Musik itu memang bahasa universal. Untuk menyampaikan cinta, menyampaikan rasa sedih, menyampaikan rasa bahagia itu semua bisa dengan musik. Ya, tertular juga rasa bahagianya lebih cepat dengan menggunakan musik itu tadi. Mbak Uci, tadi kan Mbak Uci bilang ya, memang ini awalnya teman-teman street violinist dulu, yang di awalnya ngamen di jalanan, terus akhirnya ditarik sama Mbak Uci untuk bisa ngamen-ngamen keliling ke tempat-tempat yang mungkin mereka belum pernah untuk berkarya di sana. Tapi kalau dari pengalaman Mbak Uci, tempat mana yang menurut Mbak Uci itu pengalaman yang paling tidak pernah dilupakan? Yang paling... Sebenarnya banyak pengalaman ya, karena pertama buat saya juga pengalaman baru kan dengan mereka, buat mereka juga baru. Tapi paling berkesan adalah ketika mereka tau-tau bisa masuk di dalam kamar pasien kanker, di sebuah rumah sakit. Loh bukannya harus tenang? Nah, itu dia. Jadi ibunya minta. Jadi mungkin sebenarnya gak boleh ya, tapi ibunya minta. Mbak, anak saya suka lagu ini, boleh gak tolong bawain lagu ini? Lagu apa? Jangan menyerah. Oke. Itu dia, ibunya nangis. Jadi kita suasananya mencekam banget, ngeliat anaknya juga udah kayaknya, ya maksudnya anak sakit ya. Berapa tahunnya sih, Mbak? Itu ada dua ya yang kita datangin di kamarnya itu, yang satu udah remaja, umur 16 tahun, yang satunya mungkin 10 tahun. Kanker apa kalau bisa diceritain? Saya sini gak tahu, karena kita sebenarnya kalau ke rumah sakit, dalam rangka seperti itu, boleh nanya. Oke. Jadi intinya main aja. Itu kegiatan seperti itu memang rutin dilakukan ke rumah sakit-rumah sakit, atau memang ada, harus ada kegiatan tertentu yang memang mengajak Steve Vailenis ini, buat bisa gabung atau masuk ke rumah sakit-rumah sakit itu, Mbak? Kayaknya kemarin kita diajak oleh Yekaki, terima kasih Yekaki yang sudah memberi kesempatan berharga banget buat kita ya, buat teman-teman juga di Street Vailenis, karena itu pengalaman yang paling menurut saya sih, dan menurut teman-teman juga itu paling mengesankan, selama kita jalan hampir tiga tahunan ini. Oke. Pokoknya intinya itulah buter terus ya. Saya mau tanya nih, Mas Aji yang bagian tengah-tengah nih. Bagian tengah Mas Aji, itu biolanya bagian yang mana? Lead Biola apa sih kita bisa bilangnya? Biola satu sih sebenarnya. Bisa juga sih, bilang lead bisa. Oke. Autodidak? Awalnya autodidak, terus ya kesini-kesini ya mulai belajar yang benar. Ini juga masih belajar sih. Jadi udah gak main di jalanan lagi nih sekarang? Ya, udah jarang sih, udah lumayan jarang. Udah sibuk keliling-keliling gitu ya. Mas Aji, kalau Mbak Uci, tadi yang paling berkesan itu, saya mau tanya deh, waktu itu, waktu pas masuk ke dalam kamar, seperti apa sih yang disiapkan, ataupun suasananya kayak gimana sih, kalau dari bayangannya Mas Aji, atau persepsinya Mas Aji? Emang sih sebelum masuk juga saya udah kebayang sih, sebenarnya maksudnya, gimana jadi mereka gitu ya. Tapi setelah saya masuk, jauh banget dari bayangan saya, maksudnya benar-benar, kayaknya saya kayak ngerasa, itu tuh saya gitu. Maksudnya, saya harus gimana nih, dalam keadaan mereka gitu, saya gak tahu harus gimana gitu. Sempat, apa ya, beratnya bengong juga sih. Sempat kebawa perasaan. Kebawa perasaan. Sampai akhirnya, mainnya tuh benar-benar menghayati, sedih gitu. Apalagi kalau lagu Jangan Menyerah, itu kan lagu yang, memang sering dinyanyikan, buat anak-anak penderita kanker ya, gitu. Bahwa mereka jangan menyerang, dan sebagainya, dan sebagainya gitu. Bisa ceritain Mas? Ya, semua tahu perasaan masih sedih, tapi bagaimana Mas menggambarkan perasaan sedih itu, dan bisa memainkan itu dengan sepenuh hati, di depan anak-anak penderita kanker itu. Mungkin karena kebawa emosi juga sih ya, saya ngerasa ada di antara mereka, terus sempat sambil ngobrol, sambil cerita sedikit-sedikit gitu. Jadi ya kayak, saya tuh terbawa di kehidupan mereka gitu, makanya sampai bisa, main juga rasanya tuh benar-benar, menghayati banget nih. Saya lihat juga ada yang sempat diajarin sedikit-sedikit ya, tadi penjelanya. Iya, sambil bareng-bareng. Ah, iya sih ya, kita aja senang ya. Maksudnya, siapapun pasti akan senang lah ya, mendengarkan suara-suara yang indah. Jadi kasih semangat gitu ya ke mereka. Itu dia. Nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, soal ini, Street with Love, sama Mbak Uci juga di sini. Masih juga kita akan dengerin, lagu-lagu indahnya. Lagu-lagu spesial dari Street Final Miss. Tapi, usai jeda ya, tetap bersama kami di Good Morning. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Saya tuh pernah baca satu quote ya Bahwa hidup itu bukan lomba lari Tapi lomba berbagi Kita semua pasti punya mimpi gitu ya Mbak Uji punya mimpi, teman-teman search volume punya mimpi Saya punya mimpi, Mas Alvin punya mimpi Tapi hidup kita itu bukan untuk lari cepat-cepat Bagaimana mimpi itu bisa tercapai Tapi bagaimana dalam saat mencapai mimpi itu Kita bisa banyak-banyak berbagi Banyak-banyak berbagi dan membahagiakan orang lain Itu salah satu caranya mungkin ya Mbak Uji Meskipun cuma berbagi senyum, berbagi musik Itu juga salah satunya Nextnya mau ada project apa sih Mbak Uji Dari teman-teman site file ini Sebenarnya kita tuh ngalir aja Sambil nunggu misalnya Kemarin kita baru Apa ya istilahnya hearing deh Hearing dengan Anda-Anda Soekarlan Terus mereka ngeliat permainan mereka Audisi sedikit Lalu dia bilang Oke Mudah-mudahan saya bisa kasih beasiswa Wow keren Terus saya juga pengen Misalnya mereka bisa berkesempatan main di Seperti festival jazz Di mana di Bromo Apa di Prambanan Sekarang kan memang lagi banyak Lagi kencara-kencara gitu ya Terus juga mimpi saya itu adalah Mereka juga punya tempat main yang Agak-agak apa ya Agak-agak mapan misalnya Bekerja sama Pemda bikin shelter musik di jalan Keren Jadi mereka pemain jalanan Musisi Jadi bukan pengamen lagi Tapi straight musician gitu Jadi mereka menghibur orang-orang yang Siap Macet Terus yang Aduh kesel Ngadepin macet Ngedengerin suara biola Ngedengerin suara musik Dikasih shelter Pokoknya banyak planning Akan diberikan pada teman-teman ini Selama kedepan nanti Thank you Mbak Uji Sumarmo Sudah hadir di Good Morning hari ini Sukses untuk Street with Love nya Sukses juga untuk teman-teman Street violinist Kita tutup dulu ya Alfian Good Morning hari ini Iya dan penampilan dari teman-teman Street violinist Akan sekagus menutup jumpa kita Di Good Morning hari ini Saya Alfian Raharjo Dan saya Daniar Ahri Ketemu lagi besok Have a great day And stay positive Street violinist Tak ada manusia Yang terlahir sempurna Jangan kau sesali Sekala yang telah terjadi Kita pasti punah Dapatkan cobaan yang berat Sekang hidup ini Tak ada artinya lagi Syukuri apa yang ada Hidup adalah anugerah Tetap jalan di hidup ini Melakukan yang terbaik Kita pasti pernah Dapatkan cobaan yang berat Dapatkan cobaan yang berat Selahkan hidup ini Tidak ada artinya lagi Syukuri apa yang ada Hidup adalah anugerah Tetap jalan kiri Melakukan yang berat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih